Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Indonesia jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan seudara Indonesia dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktoberian DSH, atau Oktoberian DSH, Advokat dan Konsultan Hukum. Pada video kali ini saya ingin, ingin sharing tentang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Rumusan Korupsi yang ada pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pertama kali termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan perekonomian negara. Pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sampai dengan saat ini, Pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Unsur pertama adalah setiap orang. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang keempat, yang ada padanya karena jebatan atau kedudukan. Yang kelima, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juntuh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya Karena jebatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup Atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah Semoga bermanfaat Tetap semangat Mari melek hukum Jangan mau menjadi mangsa hukum Saya Kapten Indonesia Oktober NDSH Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Indonesia Jaya Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia Melawan mereka yang tidak amanah Nasib kita tak akan pernah berubah Jika bukan kita yang merubahnya Mereka tak peduli Mereka tak peduli Akan nasib bangsa ini Mereka sibuk Memperkaya diri Katanya mengabdi Nyatanya menggerogoti Mereka maling Kuang Rakyat sendiri Ooooh Korupsi Korupsi Koraja Lelah Selamat menikmati